Ngomongin Bajo, rasanya nggak lengkap kalau nggak ke Pulau Padar. Pesono Pulau Padar udah nggak perlu diragukan lagi deh. Kalian bisa lihat sendiri kan dari wajah-wajah wisatawannya? Yang membuktikan bahwa Pulau Padar nggak cuma terkenal di Indonesia aja. Dan untuk melihat keindahan Labuan Bajo dari atas, kalian perlu naik tangga sejumlah 818 anak tangga. Tapi tenang, setiap pos ada penjaganya. Jadi, buat kalian yang nggak kuat naik hingga ratusan anak tangga untuk sampai di pos 5, kalian bisa sampai di pos 1, 2, 3, atau 4 aja kok. Pemandangannya juga nggak kalah cantik dari pos 5. Indonesia Punya banyak sekali alam yang dapat dinikmati. Salah satunya Labuan Bajo. Kita sebagai manusia yang tinggal menikmatinya, udah tau kan harus seperti apa merawatnya? Nah, sekarang saya sedang menuju ke bawah dari pos 5 Pulau Padar. Nah, untuk ke pos 5 Pulau Padar tuh jalannya agak curung. Jadi, harus hati-hati. Karena di pos 5 itu adalah best spot foto ya untuk di Pulau Padar ini. Tapi jalannya cukup curung. Selanjutnya kita menuju Pink Beach yang menempuh waktu kurang lebih 40 menit dari Pulau Padar. Nah, Pantai Pink di Labuan Bajo ini termasuk salah satu pantai terindah di dunia loh. Nah, warga Indonesia patut bangga ya. Kalian tahu nggak kenapa pantai ini pasirnya berwarna pink? Jadi, warna pink yang dihasilkan itu berasal dari mikroorganisme bernama Foraminifera yang memberikan warna merah pada terumbu karang. Kemudian, serpihan terumbu karang yang terbawa ombak ke pesisir pantai bercampur dengan pasir putih sehingga menjadi warna pink. Kelabuan Bajo kurang outdoor rasanya kalau nggak ke Pulau Komodo dan melihat hewan yang datang di Indonesia ini. Tapi kalian harus hati-hati ya dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Yuk ikuti saya untuk melihat keceruan di dalam. Halo Mas, nama saya siapa? Nama saya Sobirin. Oh iya. Mas, saya mau tanya-tanya ya seputar teman nasional komodo ini. Kalau di sini itu komodonya ada berapa ya totalnya? Kalau yang di sini ada 1.500. Nah, kenapa saya tahu dari jumlah tersebut? Karena setiap komodo itu memasang chip. Gitu. Kalau untuk populasi komodo itu memang saya tahunya dari chip tersebut. Dan juga kalau untuk hewan yang lain, saya nggak tahu karena belum didatai. Dan juga kalau untuk komodo itu mereka itu fleksibel. Nggak turun-nggak turun untuk populasinya. Tapi dalam jumlah batas aman atau? Iya, kalau untuk komodo sih aman juga sih. Karena setiap menyimpan telurnya si komodo itu, 15 sampai 30 putri itu yang hidup, yang survive cuman 4 atau 5 ekor. Dan juga kalau untuk fleksibel, kalau untuk jumlah komodo yang di sini, cuman paling mati itu cuman 4 atau 5 ekor dalam 1 tahun. Dan juga untuk bertambah, maksudnya bisa menambah yang mati tadi. Sehingga kenapa kita bilang fleksibel? Ya, karena itu. Terus kalau komodo sendiri, untuk cari makannya itu gimana ya mas? Kalau untuk komodo, memang dulu itu dikasih makan dia. Oh, dikasih makan. Ya, cuma sekarang nggak dikasih makan lagi. Kenapa nggak dikasih makan lagi, jangan sampai sistem berburunya itu berkurang. Nah, pada saat sekarang, kalau dia lagi lapar, dia harus pergi ke pantai ataupun ke waterhole. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk huntingnya itu di situ. Dan juga kalau untuk dia hunting, dia tidak menggunakan kecepatan larinya. Dia itu harus menggunakan dengan kamuflasnya. Gitu. Terus, kalau misalkan kita tiba-tiba ketemu komodo nih, out of nowhere misalkan dia muncul. Terus, apa sih yang paling harus kita perhatikan? Oke, kalau untuk itu sih, ada empat atau lima ya. Yang pertama itu, ketika mendekat sama dia, barang-barangnya kita itu jangan digerakin. Oh, nggak boleh berayun gitu ya? Kalau kita digerakin sama hal memancing dia, bahwa itu makanan tuh. Padahal nggak gitu. Dan juga yang kedua, kalau ketika dia lagi berantem, jangan coba-coba mendekat ataupun melihat ke satu arah. Fokus ke dia, jangan sampai larinya itu ke kita. Dan juga yang paling amannya itu di belakang ranger aja gitu. Walaupun dia berantem. Terus, kalau misalkan untuk wanita hit, katanya nggak boleh masuk ke area komodi? Kalau untuk yang lagi mens, boleh-boleh. Cuman, untuk ada batasinya gitu. Batasinya itu sekitar kurang dari lima atau empat meter aja. Nah, ini kan di depan saya ada komodo nih, Mas. Nah, untuk wisatawan dan komodo itu jarak amannya berapa meter ya? Kalau jarak amannya itu, empat sampai lima meter. Dan juga kalau untuk amannya itu jangan di depannya. Oh, jangan di depan. Seharusnya di belakang seperti kita nih. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang kalau seandainya di depan, dia itu nyerangnya di depan, bukan di belakang. Oh, begitu. Dan juga kalau untuk yang di depan bisa, kecuali ada pemandunya. Yang bisa di depan itu kecuali pemandu aja. Nggak boleh, wisatawan. Nah, wisatawan cuma nikmatinya di samping sama di belakang. Bisa di depan, kecuali ada arancenya. Kalau lagi posisi seperti ini tuh, dia sedang apa ya, Mas? Kalau untuk posisi sekarang, dia lagi istraat juga sih. Sambil memantau mangsanya. Dan juga, jangan pun hewan, wisatawan pun yang baru kesini, nggak bakalan lihat si komodo disitu. Karena dia itu warnanya sama kayak tanah. Kamuflas dia. Dan cara berburunya itu kayak gitu. Dia tidak mengandalkan kecepatan larinya. Jadi tiba-tiba langsung menyerang gitu ya? Langsung. Ketika rusak mendekat dari 1 atau 2 meter, dia langsung serang. Oh, gitu. Ketika dia menyerang, 2 sampai 3 kali gigitan, dia membuka mulutnya, biarkan rusaknya pergi. Dan juga ketika 2 sampai 3 hari, rusak itu bakalan mati. Kenapa mati? Karena bakterinya itu sudah masuk ke dalam rusak tersebut. Tapi tergantung dari situasinya dia gigit. Kalau dia gigitnya di kaki, rusak bakalan ngamuk. Tapi kalau dia gigit bagian paha, itu rusak nggak bakalan gerak. Nah, tadi kan Mas jelasin kalau komodo itu bertelur ya, Mas. Kira-kira kalau di sini itu bertelurnya di mana, Mas? Atau sarannya? Kalau untuk bertelurnya itu ada tempat tersendirinya, yaitu saran. Dan juga sebelum dia melakukan bertelur, dia itu kawin dulu selama 3 bulan. Dari bulan Juli-Juli Agustus. Nanti September, kemudian female itu, dia harus ke saran untuk menyimpan telurnya. Nah, ini sarannya. Sekali dia bertelur, 15 sampai 30 putri. Tapi tidak hidup semua. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini banyak predatornya. Selain komodo, ada babi dan juga ular. Dan juga kalau untuk 3 animal ini, dia harus ke saran. Bukan untuk menjaga ya. Datang ke sini untuk menggali telurnya si komodo. Itu predatornya. Dan juga kalau untuk madernya itu bukan hanya 1 lubang saja. Banyak lubang untuk mengelabuhi si mangsanya. Dan juga kalau untuk babynya itu, dia keluar dari saran, nanti April. 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 Kenapa begitu? Karena untuk hamelinnya itu selama 9 bulan. Dia. Dan juga kalau untuk madernya itu, dia menjaga sarannya selama 6 bulan. 3 bulannya tidak dijagain. Kenapa? Karena ketika hujan turun, sarannya akan jadi rata. Dan juga untuk madernya selama 3 bulan itu, dia fokus dari makanan. Nah, perjalanan saya akhirnya berakhir juga di Pulau Komodo ini. Dan sekaligus menutup episode terakhir, Amazing Indonesia Special Labuan Bajo. Ikuti terus Amazing Indonesia, hanya di YouTube channel TVRI. Terima kasih.